Hai Assalamualaikum teman-teman dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman yaitu membersihkan gunting yang sudah berkarat dan tidak bisa digunakan lagi ini teman-teman Oke selamat menonton videonya ini saya jumpa gunting yang sudah berkarat Oke sekarang kita akan bersihkan pertama kita bersihkan dulu tanah-tanah yang ada di gunting ini teman-teman sampai bersih ya teman-teman dari tanah yang nempel di gunting ini ya teman-teman ini pakai air pakai sikat gigi gosoknya biar mantap kita toko pakai martil biar percatuan itu tanah-tanah yang nempel cuci lagi ini belum bisa dibuka ini teman-teman masih lengket Oke ini yang kita gunakan yaitu air aki jur atau air aki keras ini satu seribu lima ratus kalau dua berarti tiga ribu Oke kita tuang air aki jur ke wadah ini teman-teman ini biar bisa cukup untuk merendam gunting ini kita butuhkan dua botol teman-teman yang penting gunting ini bisa terendam semua teman-teman yang besinya itu oke dua botol sudah kita tuang sekarang gunting ini kita celupkan teman-teman nah inilah setelah kita celupkan maka akan bereaksi ini nggak usah kita apa-apakan nggak usah kita aduk-aduk lagi kita biarkan aja begini aja kita taruh aja teman-teman ini karat-karat ini akan terkikis oleh air aki ini teman-teman jadi ini pengalaman ya bukan dari teori sana sini cuma pengalaman dari pengalaman aja teman-teman teman-teman boleh pakai juga boleh enggak cuman inilah yang pengalaman ini yang saya gunakan untuk membersihkan gunting ini ini tidak ada uji lab dan segala macam cuma pengalaman aja teman-teman kalau teman-teman mau memakai cara ini juga boleh kalau enggak juga enggak papa yang jelas cara ini bisa teman-teman ini betul-betul saya lakukan tanpa rekayasa ini lama-lama airnya berubah warnanya karena banyak karat dari gunting ini teman-teman yang sudah tercuci nah ini penampakannya teman-teman udah berubah warna kuning-kuning karat jadi merendamnya itu teman-teman sekiranya sudah nampak bersih udah jangan diteruskan lagi karena kalau dibiarkan terus di dalam air keras ini maka gunting ini bisa habis ini udah udah agak biru warnanya teman-teman ini kita tengok ya kita tengok kalau kira-kira sudah bersih dari karat kita angkat nah ini dia teman-teman hasilnya teman-teman karat-karat itu 12 hilang semua jadi kita cuci lagi dengan air air biasa nah kan sudah bisa terbuka sekarang bisa dibuka lagi udah terus pegangannya ini kan dari plastik ini kita cuci aja pakai sabun boleh ataupun sunlight tinggal gosok aja lalu nggak boleh direndam pakai air itu teman-teman air aki teman-teman pakai air biasa aja cuci biasa ini pegangannya ini kira-kira udah bersih udah kita bilas oke teman-teman inilah hasilnya teman-teman ini hasil gunting yang sudah kita cuci dengan air aki zuur dan ini sudah bisa digunakan lagi teman-teman ini kita praktekkan untuk menggunting ini papan telur ini ini belum saya asah ini teman-teman langsung bisa lagi nah jadi itulah teman-teman pengalaman saya membersihkan gunting yang sudah berkarat hanya dengan menggunakan aki zuur air aki yang keras yang bungkusnya merah teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax